kita akan menyanyikan lagu buka yang akan dipimpin oleh operator aku masuk dalam taman selagi ampun di atas bunga terdengarlah oleh ku seruan yang menyatakan Yesus sambil jalan Yesus menyatakan aku inilah miliknya dan kesukaan kami di taman terkira besarnya betapa indah suaranya melebihi nada yang melu alunan lagu yang diberikannya mengharukan hatiku sambil jalan Yesus menyatakan aku inilah miliknya dan kesukaan kami di taman tak terkira besarnya ku rindu tinggal sertanya dalam taman yang indah itu disana aku dengar suaranya bersabdaku 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 pada aku sambil jalan Yesus sambil jalan Yesus selamat menikmati selamat menikmati di atas berkata sepanjang hari ini Tuhan sekarang kami sedang melakukan acara Unggu9 Pathfinder Tuhan Tuhan terima kasih kami berkati juga Pathfinder Dea yang akan menyampaikan firman berikan hikmat apakah diri surga akan menyampaikan firman Tuhan dan kami sebagai pendengar dapat kami mengerti dan kami jadikan penoman terima kasih Tuhan serta kami sepanjang acara ini di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Amin puji Tuhan baik pada malam hari ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh kelas pendidikan selamat menikmati 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 We are his home Shining in the night Terima kasih lagu pujian yang telah dibawakan oleh kelas penyidik Baik kita akan masuk kepada film mantuan kita pada malam hari ini Namun sebelum itu kita akan menengahkan lagu tema yang telah dibawakan di utara Dengar suara Yesus panggil Ku jawab ku kan pergi Melihat jiwa yang bersedih Ku jawab ku kan pergi Bagi beritakan kabar kasih Bagi kau apa harapan Dan bila aku lemah Yesus menolongku Ku jawab ku Karena kau putusanku kembali Ku jawab ku kan pergi Mari kita duduk tenang dan menengahkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pandar Bia Ku jawab ku kan pergi Ku jawab ku kan pergi Ku jawab ku kan pergi Ku jawab ku 얘 Ku jawab ku kan pergi Ku jawab ku kalau Ku jawab ku när institus Aku belum Ini tersisa Ku jawab ku Dan buat itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimpa air. Bangsa Indonesia adalah bangsa pengalut paham budaya partah rikat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI, kata patriarki adalah sebuah perilaku bengertama kanak-kanak lelaki daripada perempuan dalam masyarakat yang kelompok sosial tertentu. Sedangkan kata patriarki memiliki suatu sistem kelompok sosial yang sangat memiliki garis turunan Bapak. Para pemimpin negara dunia didominasi oleh kaum pria, walaupun ada beberapa negara yang pernah di Indonesia-pemimpin wanita, seperti Indonesia yang memiliki Ibu Megawati. Kemudian, Yesinda Arden, Perdana Menteri Selandia baru tahun 2020, serta Kamala Harris, sosial presiden Amerika Serikat saat ini. Alkitab pun sering dituduh mendukung budaya patriarki karena ditulis berdasarkan budaya tersebut. Ketika membaca kisah-kisah dalam alkitab, kita akan menemukan sosok pria sebagai tokoh yang paling menonjol hampir dalam semua posisi dan kedudukan. Bahkan, dalam penelitian keturunan pun, sosok pria sebagai tokoh yang sering dituduh walaupun wanita mengandung dan melahirkan. Terlihat di kejadian lima dan mati satu. Di mati satu, dalam kejadian lima, menjelaskan keturunan Adam, di mana dalam ayat itu menyebutkan nama laki-laki. Dan dalam mati satu pun menjelaskan setelah Yesus Kristus, yang semua ayat itu menyebutkan nama laki-laki. Apakah anggapan ini sepenuhnya benar? Apakah memang perempuan tidak mendapatkan tempat di alkitab? Mari kita cari jawabannya. Sebuah kisah menarik dalam alkitab yang dicatat dalam Yohannas 4 ayat 1 sampai 42 tentang seorang perempuan Samaria ketika Yesus menyebutkan Nidea dan akan kembali ke Galia. Ia melintasi daerah Samaria. Di tanalah terletak sebuah sumur di mana Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Pada zaman itu, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa? Karena kita sedikit melihat fakta sejarah ya. Ketika Raja Salomo mati, Raja Israel asibnya terpecah menjadi dua bagian. Antara anak Salomo yang bernama Rehabiam dan Yerobeam yang merupakan pegangai Raja Salomo. Pada masa perintahan Rehabiam terjadi pemberontakan kepada Raja Israel yang dikepalanya oleh Yerobeam yang menjadi wakil Israel Utara. Dengan angkuh dan sombongnya, Rehabiam memiliki nasihat dari teman sebayanya dan tidak menghiraukan nasihat dari para penasihat ayahnya. Akhirnya, kerajaan itu pecah dengan sembilan suku ditambah suku Lawi yang melepaskan diri dan menjadi kerajaan utara yaitu Israel yang dipimpin oleh Yerobeam. Sedangkan, dua suku yaitu Yehudan dan Benyamin serta sebagian orang lain yang disebut Kerajaan Selatan yaitu Kerajaan Suku Yehuda. Tetapi, bersama Rehabiam, kedua kerajaan ini yaitu Kerajaan Yehudan dan Israel pada akhirnya ditawan. Di mana, Kerajaan Selatan yaitu Israel yang beribu kota di Samaria terlibat kawin campur dalam penawanan dan akhirnya mereka benar-benar hilang. Sementara, Kerajaan Selatan yaitu Yehuda tetap mempertahankan identitas mereka dan bertahan sampai kembali seribu kota Yerobeam. Hal ini adalah yang membuat sehingga orang Yehudi menganggap bangsa Samaria sebagai bangsa kakir. Baik, setelah kita mengetahui bahwa waktu sejarah orang Yehudi dan Samaria, kita dapat bisa mengerti alasan kenapa bangsa Yehudi tidak menupai orang Samaria. Mari kita petik beberapa pelajaran dari wanita Samaria. Pada waktu itu, kebiasaan mengambil air biasanya dilakukan secara berkontok oleh para perempuan. Namun, perempuan Samaria ini sendirian mengambil air. Kemungkinan sesuai dicerita dalam alkitab, perempuan ini dikucilkan karena dia dianggap perempuan yang tidak baik. Seperti ini dia, yaitu perempuan yang memiliki suami lebih dari satu. Yesus memulai percakapan. Berilah aku minum. Yang menariknya adalah, sebelum Yesus berbicara dengan perempuan tersebut, murid-muridnya disuruh pergi untuk memberi makanan. Yesus tahu bahwa wanita ini membutuhkan pertolongan tanpa diskriminasi. Jadi, murid-murid Yesus, yang adalah orang Yahudi. Di sini, kita mengerti bahwa kadang-kadang kita membutuhkan Yesus tanpa harus diketahui orang lain, di mana kita harus membangun hubungan pribadi sendiri-sendiri dengan Yesus. Saat perempuan Samaria itu mengetahui bahwa Yesus adalah orang Yahudi, dia berkata, Masakah engkau seorang Yahudi memiliki minum kepadaku, seorang Samaria? Sebenarnya dalam tradisi orang Yahudi ini, tidak boleh terjadi karena seorang guru atau rabi tertemu dengan perempuan Samaria, apalagi sendiri tanpa orang lain. Tapi, Yesus memperhatikan pergumulan orang yang hilang arah dan tujuan hidup. Tidak peduli apa kata orang, Yesuslah jalan keselamatan dan hidup yang tahu apa pergumulan kita serta kebutuhan kita. Yesus secara langsung menunjukkan bahwa perempuan itu mempercayai kebutuhan yang lebih penting dan mendalam dari apa yang kita cari, yaitu sumber akhir kehidupan. Perempuan ini bingung dalam maksud perkataannya. Seringkali juga kita sama dengan perempuan ini, belum tahu apa tujuan Yesus dalam hidup kita. Namun, guru agung terus memberikan pengertian dan mulai berbicara tentang kehidupan pribadi dari perempuan ini, serta bertanya tentang suaminya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Yesus. Perempuan ini menyadari bahwa tidak ada orang pendosa yang perlu pertolongan dari Tuhan Yesus. Di sini kita belajar bahwa sejatinya orang pendosa yang ingin meninggalkan dosa dari masa lalunya hanya bisa melalui pertolongan dari Tuhan tanpa harus menunjukkan perdosa dia. Hasil dari pertempuan mati-dosa sama dia dengan Yesus adalah dan banyak orang Samaria dari kota itu selalu jadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. yang bersaksi, ia mengatakan kepada aku segala sesuatu yang telah aku perbuat. ketika orang-orang Samaria itu sampai kepadanya Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia meninggalkan mereka. dan ia pun tinggal di situ dua hari lamanya. dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. dan mereka berkata kepadanya perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar diri tanah di dunia. dalam Yohanes 4 ayat 39-42 hal kita telah menempatkan wanita sesuai porsinya. wanita memiliki peran penting dalam penginggilan sebagaimana wanita Samaria yang bisa menjadi saksi bagi Yesus. tidak peduli gender maupun cerita masa lalu kehidupannya. saat kita hidup di sumber kehidupan, saat kita terlebih dahulu berjalan bersama Yesus, kita dapat menceritakan kasihnya. apa kita juga mau pergi bersaksi mencintakan kasih Yesus dimana pentingnya berada? ya, we will go. menjadi saksi dalam keluarga, di gereja, di sekolah, di kampus, dan dimana saja kita berada. I will go and be with you. kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran malam ini. yang pertama, laki-laki dan perempuan adalah peranan terkhusus yang melayangi Tuhan. karena Tuhan telah menciptakan laki-laki dan perempuan, serta memberkatinya dan memberikan nama manusia, seperti yang tertulis di kejadian 5 ayat 2. yang kedua, Yesus adalah jalan usaha patah dan hidup. terdapat di Hones 14 ayat 6. yang ketiga, kita membutuhkan Yesus tanpa diketahui orang lain dimana kita membangun hubungan pribadi sendiri-sendiri dengan Yesus, yaitu dengan berdoa. yang terakhir, seperti hal yang wanita Samaria itu, walaupun dia berdoa, tapi dia bisa menjadi saksi Yesus. kita pun bisa melalui pertobatan. kita bisa menjadi saksi Yesus melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari, yang mencerminkan kasih Yesus. Inilah bateri yang bisa saya bawakan. Terima kasih, Yesus, memberkati. Amin. Terima kasih Pak Pandar Dea yang telah mengeluarkan perempuan Tuhan kepada kita pada malam hari ini berdasarkan dari perempuan Tuhan pengajaran kita supaya dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, tanpa kita memandang waktu atau keadaan kita, tetapi jika kita tidak percaya kepada Tuhan, kita akan selalu membagikan kasih Yesus kepada sama kita. Baik kita akan berdoa tutup, namun sebelum itu kita akan mendengarkan lagu tutup, kemudian doa berkat yang akan dipimpin oleh Master Guide Kak Denny Kalangi. Apakah ada yang pokok-pokok doa yang ingin didoakan? Kami persilahkan. tetap kita doakan Riko. Dalam pemulihan, masakit, dan juga kita doakan, ada yang berduka, ini saya nggak tahu angkatannya siapa, ini UNAI, ini Pendeta Almarhum Pendeta Mahadin Penjaitan. Ini salah satu dosen UNAI, tadi tutup usia, kita doakan keluarga yang berduka. Ya, akan masih ada lagi, kita doakan saudara kita, Riko yang pulang dalam keadaan sanggir, kemudian, kita doakan jemaat kita yang juga dalam keadaan sakit, kesehatan kita semua, Ibu Ton yang sedang dalam perjalanan. Apakah masih ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, kita akan mendengarkan lagu tutup, kemudian, kita akan doa tutup sekalian doa berkat, yang dipimpin oleh Master Guide Kademi Karan. Siapa yang mendengar, sarukanlah, kabar keselamatan ke seluruh dunia, Masyurkanlah sekarang kabar mulia, Marilah siapa yang mau, Marilah yang mau, Marilah yang mau, Abang selamat ini, Berilah orang tahu, Allah Bapak kita, Kan cekung engkau, Marilah siapa yang mau, Siapa yang bersedia dan rambutkan, Pintu belum tertutup, Masuklah bebas, Hanya Tuhan Yesus dapat selamatkan, Marilah siapa yang mau, Marilah yang mau, Marilah yang mau, Kabar selamat ini, Berilah orang tahu, Allah Bapak kita, Kan cekung engkau, Marilah siapa yang mau, 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 Alah Bapak kita akan jemput Engkau Marilah siapa yang ber Kita satu dalam dua Bapak kami yang di surga, terima kasih Bapak Karena Engkau telah bersama kami Melanjutkan program Week of Prayer Pender Engkau telah kumpulkan kami Dan terima kasih atas Pender Dea Yang telah membagikan firman Untuk mengingatkan kami Untuk menjadi saksi bagi Engkau Untuk melabarkan kabar kesukaan kepada semua orang Terima kasih Bapak Engkau yang bersama kami di Week of Prayer Sampai berakhirnya pada hari Sabat ini Engkau berkati semua yang akan mengambil bagian Berhampir mereka dengan rohku yang berhampir Proses ini kami berdoa juga khusus Untuk mereka yang sakit Khususnya bagi Riko Engkau berkati dia Ketika dia dalam proses pemulihan dari sakitnya Sehingga dia bisa kembali ke rumah Bersuka bersama bersama keluarga Dan bisa bergabung Mengikuti kegiatan Week of Prayer ini Engkau juga berkati Untuk pendidikannya Engkau juga berkati Berkati akan keluarga besar penjahitan yang sedang berduka Khususnya bagi keluarga inti Engkau berkati Engkau berikan kekuatan bagi mereka Berikan penghiburan bagi mereka Bapak Semua proses acara Untuk perkabungan ini Engkau yang campur tangan Sehingga bisa berlangsung Sesuaikan Keluarga-keluarga Mereka yang mungkin akan Menuju ke Bandung Kuberkati mereka bisa tiba Dengan selamat Sehingga bisa mengikuti Akan proses acara kedua kami Terima kasih Bapak Kuberkati Semua yang ada Di jemaatmu Dalam kesehatan kami masing-masing Kanlah Kesehatan yang terbaik bagi kami Di masa Cuaca yang saat ini Kuberkati Perlindungan Dalam kesehatan tubuh kami Terima kasih Bapak Karena engkau mau mendengar Menjawab doa kami ini Dalam namun sesuatu Kami sudah berdoa Amin Amin Demikianlah rangkaian ibadah Minggu Sembayang Pak Pandar yang ketiga Kami mengundang kita semua Untuk hadir kembali di besok Di waktu yang sama Di jam yang sama Dan partisipan yang akan mengambil bagian Yaitu Pak Pandar Nadin Pembicaranya Pak Pandar Nadin MC-nya Pak Pandar Langit Kemudian lagu pujian Dibawakan oleh kelas penjeraja Dan doa syafat akan Dibikin-bikin oleh Master Guide Dan doa syafat akan